Kita ke informasi lain, sodara KPK mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pengacara yang juga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni Febri Diansya, Rasa Mala, Aritonang, dan Donal Faris. Ketiganya dicegah ke luar negeri selama enam bulan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan upaya pencegahan dilakukan untuk kebutuhan melengkapi berkas perkara penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dan dua bekas anak buahnya. Yang dimaksud adalah tiga orang advokat. Tiga orang advokat. Dan pencegahan ini berlaku untuk enam bulan tentunya, serta nanti dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan dari proses penyidikan. Pencegahan agar tidak bergian ke luar negeri tentu sebagai bagian dari kebutuhan proses penyidikan, dimana ketika keterangan, tiga orang advokat ini nanti dibutuhkan, tetap berada di dalam negeri, dan tentu kelancaran dari penyelesaian berkas perkara dengan tersangka SL ini dapat cepat selesai. Begitu ya. Saya kira itu. Ada lagi? Yang pernah dipanggil ya? Yang pernah dipanggil dan diperiksa. Ya. Oke. Dalam pesan singkat, Febri Diansa menyatakan terkait pencegahan ke luar negeri, saya belum dapat pemberitahuannya secara resmi, tapi yang bisa kami pastikan, kami tentu menjalankan tugas sebagai advokat dengan itikat baik dan profesional. Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami sebagai advokat, pasti kami akan datang ke KPK. Sampai jumpa. Setelah kemudian. Terima kasih.